Kebiakan lima soal TOEFL Written Expression ini. Let's start. Let's start. Yang merupakan verb untuk subjek dari artist Gadsden Borglum. Di sini bentuk verb-nya adalah past simple verb atau verb 2. Masih benar karena kalau kita lihat keterangan waktunya pun itu terjadi di masa lampau, yaitu pada tahun 1925. Pilihan C, until. Until memang selama ini diketahui sebagai connector atau conjunction. Namun, until juga berfungsi sebagai preposition. Nah, dalam hal ini until masih benar. Karena setelahnya muncul noun phrase his death. His death ini adalah noun phrase yang berfungsi sebagai object of preposition dari until tersebut. Pilihan D, his death. His adalah possessive adjective. Hal ini masih benar karena posisinya yang berada di sebelah kiri atau sebelum noun dari that. His sebagai possessive adjective mengacu pada artis Gadsden Borglum yang merupakan seorang laki-laki. Oleh karena itu, penggunaan possessive adjective-nya sudah benar. Yang kita pilih adalah pilihan B, project. Project sebagai countable noun itu harus diketahui jumlahnya. Dalam hal ini, sebenarnya jawaban yang lebih tepat adalah bahwa project tersebut harus didampingi oleh definite article the, yang akhirnya berubah menjadi the project. The project ini mengacu pada The Mount Rushmore Memorial. The sebagai definite article, salah satu fungsinya adalah untuk merujuk atau mengacu pada sesuatu hal yang spesifik. Dalam hal ini, hal spesifik tersebut adalah Mount Rushmore Memorial. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 37. Untuk nomor 37 ini, kita lihat pilihan A, costly. Costly dengan akhiran ly sebenarnya berfungsi sebagai adjective. Walaupun memang selama ini kita mengetahui bahwa mayoritas kata yang diakhiri dengan ly itu berfungsi sebagai adverb. Namun, terdapat beberapa pengecualian. Salah satunya adalah kata cause apabila ditambahkan akhiran ly, itu ternyata memiliki bentuk atau form adjective. Pilihan C, to market, memiliki pola to plus infinitive. Dalam hal ini, strukturnya sudah benar. Karena market adalah base verb, atau dalam hal ini, penamaan yang tepatnya adalah infinitive karena muncul setelah preposition to. Pilihan D, directly, dengan akhiran ly di sini berfungsi sebagai adverb. Adverb adalah salah satu kata yang sangat unik, karena bentuk kata atau word form ini bisa terletak di mana saja dalam kalimat, terkecuali dalam tiga letak atau posisi. Dalam hal ini, directly yang muncul sebelum preposition dan setelah infinitive itu diperbolehkan. Oleh karena itu, pilihan B masih benar. Jawaban yang tepat adalah pilihan B, profitably. Nah, dalam hal ini, profitably, sama halnya dengan directly, adalah kata yang berakhiran ly yang memiliki fungsi sebagai adverb. Namun kenapa tidak tepat? Itu karena kalau kita lihat, more memiliki fungsi sebagai determiner. Dan less juga adalah determiner. Determiner atau quantifier adalah kata-kata yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah. Nah, dalam hal ini, hanya ada dua bentuk kata yang bisa muncul setelah determiner, yaitu noun atau adjective. Nah, profitably, itu tidak bisa muncul setelah determiner. Nah, oleh karena itu, pilihan B ini seharusnya kata yang tepat adalah profitable, yang berfungsi sebagai adjective. Let's go to number 38. Untuk nomor 38 ini, pilihan A, weighing. Sebenarnya, weighing ini adalah reduced adjective clause dari which way. Dalam bentuk reduced adjective clause kalimat aktif, cirinya adalah bahwa which atau konektor yang dipakai akan berfungsi sebagai kejunction sekaligus subjek. Lalu dalam pola kalimat aktif, setelah subjek tersebut akan langsung muncul verb. Dalam hal ini, weigh adalah verbnya. Nah, dalam pola reduced adjective clause dalam susunan kalimat aktif, kejunction dan subjek yang dihilangkan, lalu verb tersebut akan secara otomatis berubah menjadi verb ing. Itu kenapa muncul weighing. Pilihan B, two pounds. Pounds sebagai noun, itu memiliki penambahan S yang menunjukkan bahwa noun tersebut adalah plural noun atau kata benda jamak. Hal ini sudah benar karena terdapat number two yang akan membuat noun setelahnya menjadi jamak atau plural noun. On several occasions, several occasions adalah noun phrase yang berfungsi sebagai objek dari preposition on. Oleh karena itu, pilihan D masih benar. Occasion pula memiliki tambahan S yang menunjukkan bahwa occasions adalah plural noun yang ditandai juga dengan determiner several. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Sebenarnya, kalau kita melihat pola dari tersusunnya verb phrase, penggunaan have, has, dan had memang akan memunculkan past participle atau verb tiga setelahnya. Namun dalam hal ini, setelah kata mine, walaupun mine adalah verb tiga yang muncul setelah have yang terlihat seperti susunan yang benar, Namun tetap salah. Kenapa? Karena setelah mine, terdapat preposition on. Nah, apabila terdapat preposition dan sebelumnya terdapat verb tiga, maka sebenarnya itu adalah ciri terbentuknya pola kalimat pasif. Pola kalimat pasif sendiri itu ditandai dengan penggunaan B, yaitu B plus verb tiga, lalu plus preposition. Oleh karena itu, verb phrase ini memiliki kekurangan, tidak adanya be. Nah, karena setelah have, has, had harus muncul verb tiga, verb tiga atau bentuk ketiga dari be adalah been. Jadi seharusnya kalimatnya adalah have been mine. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 39. Untuk nomor 39 ini, pilihan A, like, adalah predicate adjective. Nah, karena fungsinya sebagai adjective, maka dalam pola word order atau susunan kata, maka yang akan muncul setelah adjective adalah noun. Snakes dalam hal ini adalah noun. Pilihan A masih benar. Pilihan B, be found. Lebih tepatnya, can be found adalah ciri terbentuknya pola kalimat pasif. Di mana terdapat be, lalu setelahnya muncul verb tiga, lalu setelah verb tiga tersebut akan muncul preposition. Dalam hal ini, can be found sudah benar, karena can yang merupakan model verbs, itu akan memunculkan base verb yang akan ada setelah can tersebut. Be adalah base verb dari be verb. Oleh karena itu, pilihan B masih benar. Pilihan D, accept, berfungsi sebagai preposition. Hal ini sudah benar, karena muncul noun setelah preposition tersebut. Antartika dalam hal ini berfungsi sebagai object of preposition dari accept. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Aturannya adalah, apabila kita memakai another, maka noun yang bisa muncul setelah another adalah singular noun. Lalu, apabila kita menggunakan other, maka yang muncul setelahnya adalah plural noun. Dalam hal ini, C tidak tepat, karena noun yang muncul setelah another adalah continence dengan ciri penambahan S yang merupakan plural noun. Oleh karena itu, another seharusnya diubah menjadi other. Continence. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 40. Untuk nomor 40 ini, kita lihat pilihan A. have adalah plural verb. Dalam hal ini sudah benar, karena subject dari have tersebut adalah banks, savings, and loans, and finance companies. Keseluruhan noun tersebut adalah plural noun. Oleh karena itu, subject tersebut sudah sejalan dengan verb dari have. Recently dengan akhiran ly adalah adverb. Adverb adalah salah satu kata yang bisa muncul di mana saja, tercuali dalam tiga posisi atau tiga letak. Dalam hal ini, recently berada di antara verb have dan been dan masih benar. Pilihan C, greater frequency than. Greater dengan akhiran er, sudah merupakan bentuk kata yang benar karena berpasangan dengan than. Ini adalah salah satu contoh bentuk comparison dari penggunaan more than, er than, lalu less than. Dalam hal ini, pola dari comparison-nya sudah benar. Frequency adalah noun yang diperbandingkan. Dalam hal ini sudah benar, karena di antara penggunaan more than, er than, atau less than, maka akan ada kata atau frasa yang muncul di antara kedua kata tersebut. Dan salah satunya adalah penggunaan noun seperti frekuensi. Penggunaan do, does, did, dan doing akan memunculkan noun yang memiliki makna atau bersifat suatu kegiatan atau sesuatu yang bisa dilakukan atau diselesaikan. Seperti I do teach atau I do my homework. Teach adalah suatu kegiatan dan homework adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Sedangkan noun phrase yang muncul setelah doing ini adalah home equity loans. Loans adalah pinjaman. Nah seharusnya penggunaan verbs yang dipakai itu bukanlah auxiliary verbs seperti doing. Namun yang dipakai seharusnya adalah making. Verbs seperti make, made, dan making akan memunculkan noun setelahnya yang merupakan hasil atau creation. Dalam hal ini, home equity loans atau pinjaman adalah suatu noun yang memiliki makna hasil atau produk dari sesuatu yang telah dilakukan. Kamu bisa belajar dengan saya di online TOEFL preparation di AP Academy dengan mengakses website apacademy.id atau dengan membagi kursus admin dengan nomor WhatsApp yang bisa kamu lihat saat ini. My name is Andrian and I'll see you around.